Intro Fakta terbaru Heiko Van Der Becken yang jarang kamu ketahui 1. Masih berumur 18 tahun, mempunyai nama asli Heiko Desita Van Der Becken merupakan artis yang lahir di Bali 18 Februari tahun 2002 semasa kecil Heiko Van Der Becken bercita-cita ingin menjadi pramugari 2. Perempuan berdarah campuran Belgia dan Bali ini adalah anak kandung dari Gwe Van Der Becken dan Arini Komang namun ibu kandungnya bercerai dengan sang ayah ketika usinya masih sangat dini sehingga ia pun tinggal bersama sang ayah dan menghabiskan masa sekolahnya di Provinsi Bali dan sekarang ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita asal Makassar dan kelahiran 1985 bernama Muti serta memiliki nama lain berupa Disko Angel yang kemudian menjadi ibu sambungnya 3. Heiko Van Der Becken tidak tahu cara bermake up saat tinggal di Bali dulu ia termasuk gadis yang cuek akan penampilan wajah dan tampil apa adanya 4. Heiko merupakan pecinta binatang ia memelihara kucing dan anjing 5. Heiko Van Der Becken adalah aktris pendatang baru sehingga belum banyak film sinetron atau OTP yang ia bintangi meskipun begitu acting Heiko tetap diacungi jempol sebagai pendatang baru 6. Heiko mengawali debut karirnya dalam dunia acting dengan bintangi sebuah film layar lembar bioskop Indonesia yang berjudul kain kafan hitam yang tayang pada tahun 2018 dan membawa debut dalam dunia seni peran di sinetron cinta suci serta film generasi micin 7. Heiko Van Der Becken juga sebelumnya pernah memintangi salah satu serial kisah nyata yang pernah tayang di Indosiar yang berjudul aku menyesal lebih membela pacar dibanding istriku 8. Menjadi pemeran utama di sinetron samudera cinta yang beradu acting dengan rangka azok 9. di sinetron samudera cinta